Hai nah disini saya akan membuat sebuah footprint menggunakan kiket untuk heatsink ini ini berukuran 34 kali 12 cuma sayang di gambar ini tidak ada keterangan pitch dari kaki si heatsink ini cuma saya udah mendapatkan gambar ya Hai seperti ini adalah gambar dari heatsink yang tersebut ini ada pitch 24,6 ukurannya ini 34 kali 12 ya sama dengan yang ini 34 kali 12 kita akan menggunakan image converter jadi si footprint ini atau si gambar ini kita akan ubah ke dalam footprint artinya si kiket pertama kita akan crop dulu si gambar ini ya sehingga kira-kira hanya bagian komponennya saja kita crop seperti ini kita save as dunia cps misalkan heatsink syncrop hapus bagian-bagian yang tidak selamat menikmati Jadi gambar ini nantinya akan menjadi stick screen Dari footprint yang akan kita buat Karena kalau kita gambar manual pasti cukup mendapatkan Jadi menurut kita konversi dari gambar yang telah tersedia Oke kira-kira sudah kita save dulu perubahannya Kemudian kita akan menggunakan image converter ini Nah menurut image ini Si gambar ini kalau dikonversi ke dalam footprint kicker Akan berukuran 132 x 47 mm Padahal kan kita tahu bahwa ukuran si heatsink ini adalah 34 x 12 Nah untungnya si image converter ini punya Atau outputnya bisa kita atur ukurannya Dan bisa tetap memperhatikan rasionya Kita menjadikan 34 Maka secara otomatis si tingginya atau ya ini kan wide nya 34 Secara otomatis dia akan menjadi 12 Karena rasionya tetap dipertahankan Nah ini untuk Kecerahan atau ya si threshold nya Kita bikin supaya nanti di Di bagian heatsink nya itu di footprint nya jelas Nah si bagian ini akan di export sebagai Six screen layer Kemudian format outputnya adalah Kicat mode Jadi file footprint dari kicat kita export Misalnya heatsink 456 Kita set Nah kemudian kita buka footprint editor nya Disini Disini harusnya kita import footprint Heatsink Ini ada heatsink 456 Nah ini sudah jadi ya Di six screen nya Tinggal kita tempatkan si pad untuk kaki si heatsink Nah ini kira-kira pitch nya itu 24,6 Kita bikin misalkan ini nya Kakinya ukurannya satu Lubang Jadi kita akan membuat pad dengan diameter lubangnya Hole nya adalah satu Disini Kira-kira disini Ini Kita atur Misalkan ini satu Yang Atur dua Nah supaya pas Dengan pitch Kita atur 12,3 Ini juga 12,3 Ininya nol Ininya dua Ininya satu Oke ini sudah jadi ya Boat print nya Kalau kita Mau menambahkan model 3D Bisa juga disini Tambahin model 3D nya Cuma sayang Untuk heatsink ini Saya belum menemukan File Model 3D nya Tapi Ada sih File 3D yang Bentuknya mirip Walaupun dimensinya Berbeda Dan kita pakai ini ya Kita tinggal Rotasinya Ini Nah ini Sudah kira-kira Sebagai untuk visualisasi Sudah cukup Kita tinggal simpan Putpin ini Nah kita akan Tempatkan di Library yang mana Nah ini Library yang saya buat The shape Yes Oke itu adalah Cara pembuatan Putpin Dari sebuah gambar komponen Terima kasih Dari selamat menikmati